Shidara Loon, akhir-akhir ini video yang memperlihatkan sejumlah tenaga kesehatan atau nakes yang merendahkan pasien BPJS viral di media sosial. Dari video yang beredar di TikTok, pemilik akun Adrin Tobi Lektu membuat video mengenai perbedaan pelayanan yang diberikan saat menerima pasien BPJS dan pasien umum. Bukan hanya sendiri, pemilik akun tersebut juga ditemani oleh dua nakes lainnya. Ketiga nakes itu diketahui bertugas di Puskesmas Selambunu II, Kecematan Bola Nolambunu, Kabupaten Periki Mautong, Sulawesi Tengah. Dalam video yang sempat diunggahnya beberapa hari lalu itu memperlihatkan Rinto dan kedua temannya asik bercoget saat menerima pasien umum. Namun saat menerima pasien BPJS, ketiganya menunjukkan sikap cuek dan terlihat enggan melayani. Videonya itu dianggap membeda-bedakan pasien yang berobat hingga akhirnya dikecam dari berbagai pihak. Tidak hanya merendahkan pasien BPJS, berdasarkan pantauan Tribunews di akun TikTok Adrin Tobi Lektu sering membuat video yang membuat warga net geram. Bagaimana tidak di beberapa unggahan videonya, nakes tersebut seringkali menggunakan VAP saat masih di lingkungan Puskesmas tempatnya bekerja. Bahkan dalam video yang diunggahnya pada 2 Februari 2023 lalu, terlihat Rinto menggunakan VAP di ruang periksa dan menaiki tempat tidur pasien. Dalam video itu, ia menulis hal tersebut dilakukannya saat tidak ada pasien. Bahkan warga net berbondong-bondong menandai kementerian kesehatan agar merespon hal tersebut. Kini, ketiga nakes yang viral itu mengakui perbuatannya menyinggung hingga merugikan pihak tertentu. Berdasarkan dari video permintaan maaf yang diunggah Rinto, ia dan kedua teman perempuannya itu kompak mengaku menyesal, membuat gaduh di media sosial. Terima kasih telah menonton!